Rania apa kabar suara itu suara yang tidak asing suara yang pernah memanggilnya dengan sebutan sayang Rania hanya melihat sekilas ada orang yang menyapanya entah nasib siapa lagi karena harus bertemu dengan orang yang sangat ingin ia hindari boleh aku duduk tanya antara pada Rania lagi Rania hanya diam tanpa menjawab sebenarnya ia ingin mengusir saja orang ini tapi ini tempat umum dan dia tidak ingin membuat keributan lalu menjadi tontonan diamu aku anggap boleh ucap Andra menjawab pertanyaannya sendiri Andra duduk di samping Rania dengan jarak satu meter Andra menatap Rania yang pandangannya masih tertuju ke depan kamu enggak banyak berubah masih seperti Rania ku yang dulu ucap Andra ia berhenti sejenak saat melihat Rania menoleh sebentar lalu kembali memandang ke depan hanya sekarang kamu sangat dingin Rania mulai muak orang yang tidak punya perasaan di samping Rania itu kini bertambah tidak punya malu bagaimana bisa dia masih bersikap biasa saja setelah banyak kesalahan yang ia buat apa itu berpengaruh untuk anda tanya Rania tanpa menoleh aku mau kamu tahu sesuatu mungkin itu bisa merubah penilaianmu terhadapku aku enggak sekejam yang kamu kira selama ini ucap Andra buat saya tidak ada yang perlu dijelaskan lagi cukup dengan kita tidak saling menyabah itu sudah hal yang sangat baik jawab Rania tegas aku enggak peduli kamu butuh penjelasan atau enggak aku cuma mau cerita apa yang sebenarnya terjadi aku enggak mau kamu terus-terusan membenciku ini enggak semua salahku Andra memberi jeda untuk Rania menanggapi ucapannya tapi nyatanya Rania hanya diam aku enggak pernah bermaksud nyakitin kamu aku melakukan itu atas dasar suka sama suka aku juga udah janji kalau aku mau nikahin kamu dan janji itu benar-benar aku tepati tapi kenyataan berkata lain aku aku harus menikahi Sanya jelas Andra karena yang ingin anda nikahi memang dia Sinta sudah menjelaskan semua rencana kalian tidak perlu membela diri karena kita sudah tidak ada hubungan apa-apa ucap Rania kamu harus dengerin juga penjelasanku sampai selesai aku juga berhak cerita dari versiku Rania hanya diam ia harus siap mendengar bualan Andra karena ia tidak punya pilihan lain papa jodohin aku sama Sanya karena papi Sanya udah bantuin dan papaku sampai bisa jadi anggota Dewan saat itu aku udah mau jelasin tentang hubungan kita tapi aku nggak bisa karena papa sama mama udah netapin tanggal pernikahan kami semua berjalan di luar kendaliku karena apa yang yang aku putuskan akan berpengaruh pada jabatan papa saat itu papa baru dilantik nggak mungkin aku mengancurkannya satu minggu setelah aku wisuda aku nyari kamu aku pengen jelasin semuanya aku pengen tetap nikahin kamu kita nikah siri dulu nanti setelah satu atau dua tahun maka aku akan cerai Insania dan nikah salah sama kamu tapi saat itu aku terlambat kamu udah pergi dan aku nggak tahu kamu kemana aku nyari kamu bahkan sampai satu aku tahu aku tetap nyari kamu ungkap Andra panjang lebar Rania hanya mendengar tanpa mencerna logikanya masih belum bisa menerima alasan Andra aku tahu kamu nggak akan percaya tapi aku cerita yang sebenarnya aku cinta sama kamu Ran dari dulu sampai sekarang aku mau nikahin kamu aku pengen kita raih impian kita dulu aku yakin kamu masih cinta sama aku ucap Andra Hai Rania ingin tertawa pria di sampingnya ini terlalu percaya diri atas tasarapa anda mengatakan hal itu buktinya sampai sekarang kamu masih sendiri kamu belum bisa lupain aku apalagi anak kita sangat mirip sama aku jelas Andra anak kita anda sedang bercanda lucu sekali Rania tertawa mendengar ucapan Andra aku senang masih bisa mendengar tawamu kamu masih secantik dulu bukan sekarang kamu jauh lebih cantik dan itu membuatku makin cinta sama kamu ucap Andra terima kasih tapi saya sudah tidak punya rasa sama anda ucap Rania kamu masih cinta sama aku sekarang kamu masih belum sadar aja aku bakal buktiin kamu kita masih saling cinta dan kita bakal nikah suatu saat nanti ucap Andra ucap Andra percaya diri silahkan apapun yang anda lakukan tidak akan merubah apapun cinta itu sudah mati empat belas tahun yang lalu tidak tersisa sedikitpun sampai kapanpun saya tidak akan menikah dengan anda saya akan memilih pria yang baik bukan malah memungut sampah yang sudah membusuk ucap Rania cukup keras pria tidak tahu malu itu tidak akan bisa dijelaskan seperti apapun caranya pria egois yang begitu percaya diri lebih baik Rania membiarkan Andra berbuat semaunya asalkan tidak mengusik hidupnya kamu cukup menunggu aja aku bakal nikahin kamu apapun yang terjadi cakap Andra apa ini karena anak saya laki-laki yang sempurna apa istri anda tidak bisa memberi anak pelelaki ini gak ada hubungannya meski anak kita perempuan aku akan tetap nikahin kamu aku cinta kamu hanya itu yang perlu kamu tahu setelah mengatakan itu Andra pergi tanpa pamit Rania masih diam hingga Revan sudah kembali dan duduk di depannya mikirin apa sih bun Rania tersentak sejak kapan sang anak duduk di depannya kamu dari kapan duduk di sini kok bunda gak tahu bunda ngelamun aja dari tadi Revan panggil diam aja ngelamunin apa sih tanya Revan gak ada cuma pengen cepat pulang aja kemarin Mbak Yati ngabarin kalau minggu depan ada pesanan banyak buat acara ulang tahun jelas Rania ia tidak sepenuhnya berbohong karena memang Yati kemarin mengabarinya kan masih minggu depan apa bunda mau kita pulang besok aja ujar Revan memberi ide jangan kasihan nenek masih pengen ngumpul sama kita lusa pagi kita udah pulang sore udah sampai rumah sekarang mau kemana lagi tanya Rania mengalikan pembicaraan Rania berdoa semoga tadi Revan tidak melihatnya mengobrol dengan Andra bunda mau kemana Revan ngikut aja Revan Revan kan gak tahu darah sini masih ada yang pengen bunda kunjungi gak gak ada kita pulang aja ya kasihan nenek kalau ditinggal lama-lama jawab Rania Revan menganggu mereka berjalan menuju parkiran sepeda motor lalu melanjutkan perjalanan pulang mau beli apa buat orang rumah tanya Revan karena sedarita dia kecil ibunya selalu membawakan oleh-oleh setiap keluar dari rumah beli buah aja ya di rumah tinggal sedikit sama beliin das terbuat nenek jelas Rania mereka mampir di doserba Rania segera berbelanja dua keresek besar dibawa ke luar oleh Rania Revan hanya bisa menggeleng karena ibunya memborong banyak barang murah-murah banget kalau di tempat kita gak bisa dapat sebanyak ini jelas sang ibu saat Revan bertanya tentang belanjaannya beruntung mereka memakai motor Matic jadi Revan tidak terlalu pusing untuk menaruh belanjaan sang ibu dari mana tanya Risa saat Rania sudah turun dari sepeda motor habis keliling sekalian belanja tadinya cuma mau beli buah sama das ter ibu tapi karena semua pada murah jadi gak sadar udah borong sebanyak ini ungkap Rania ia tertawa karena terlalu bersemangat saat belanja tadi hingga semua ia beli kamu tuh ucap Risa ia mengambil satu kantong besar belanjaan Rania mbak masih punya setok gula sama minyak kamu bawa pulang aja ya enggak lah ngapain disana aku gak pernah belanja tinggal ambil dapur aja belinya langsung karungan sama kardusan udah biarin aja disini putus Rania ia tahu sebenarnya sang kakak merasa tidak enak padanya uang bulanan dari kamu itu udah lebih dari cukup kamu gak perlu beliin kayak gini malah harusnya aku yang terakhir kamu kalau main kesini kamu tabung aja uangmu buat kebutuhan kalian nanti itu udah aku pikirin uang ini emang aku rencanain buat bahagia in keluarga ku kita udah lama gak ketemu lagian sekarang aku sedang mampu jadi aku pengen kalian juga ngerasain hasil usahaku jelas Rania seraya mengenggam tangan sang kakak mereka menangis padahal tidak ada kejadian yang menyakitkan Rania memeluk erat kakaknya orang yang paling peduli pada hidupnya selama ini satu-satunya orang yang selalu percaya padanya mbak makasih karena dukungan mbak aku bisa jadi sesukses ini makasih karena mbak udah jadi kakak yang sangat baik dan sempurna buat aku makasih udah jadi wanita kuat yang merawat ibu selama ini mbak wanita terhebatku mbak yang membuatku semangat untuk bangkit dan sukses ungkap Rania mbak juga makasih untuk semua kebaikan kamu selama ini kamu udah ngasih lebih banyak dari apa yang mbak kasih buat kamu uca Risa mereka menyedai pelukan hangat itu karena seluruh keluarga memandang mereka di ruang tamu bersambung